Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah salam satu upi salam seder dari CV Asodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CV Asodor oke teman-teman dikarenakan undian kemarin yang undian red dot ya teman-teman itu pemenangnya ternyata gak ada hubungi saya nah jadi kita undi lagi untuk red dotnya siapakah yang dapat nah ini pemenangnya udah ketemu ya teman-teman ya di ingat-ingat ini channelnya atas nama at Albert Chow 1330 ya 1330 berarti ya teman-teman nah komennya sangat tepat sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingat senapan angin ingat CV Asodor salam perbedilan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada toko CV As oke mantep terima kasih ini pemenangnya atas nama at Albert Chow 1330 ya teman-teman oke nah untuk channel at Albert Chow 1330 nanti hubungi saya bapak mendapatkan satu gua red dot ditunggu ya pak bos nah itu kita tunggu 3 jam dimulai dari postingan ini tayang ya buat teman-teman yang belum mendapatkan undian ya ini masih lumayan banyak ya teman-teman masih ada beberapa unit kaos uklik sama ada senapan angin ya teman-teman ini waktunya udah hampir mepet sekali udah mau lebaran jadi kita undi terus menerus ya buat teman-teman yang belum mendapatkan semangat komennya ya teman-teman komen terbaikmu dan juga jangan lupa diawali ingat senapan angin ingat CV Asodor oke seperti itu ya buat channel at Albert Chow 13.30 nanti kita tunggu bapak mendapatkan satu buah red dot oke mantap buat teman-teman tetap semangat jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dan komen ingat senapan angin ingat CV Asodor tapi komen terbaikmu oke terima kasih seperti itu buat yang pemenang undian kita tunggu dimulai 3 jam dari postingan ini tayang seperti itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman di video kali ini kita sedikit update stock dan juga update harga tentang unit yang memang fenomenal di CV Asodor ya teman-teman ini unit yang memang harganya wow tapi kualitasnya juga wow ya teman-teman nah ini ada 3 unit senapan angin yaitu adalah unit senapan angin fixen yang pakai tabung belakang yang teman-teman pengen tabung belakang disini gak ada AFC ya teman-teman adanya fixen ya teman-teman nah terus juga ada semi-auto ini semi-auto bumbara teman-teman nah ini semi-auto satu-satunya semi-auto yang ada di CV Asodor dan juga ini senapan yang para Sultan punya yaitu adalah unit senapan angin FX Impact M3 ya mantep banget seperti itu ini kita mau update tentang harganya soalnya ini mau bulan hari lebaran udah mau tiba kita update harganya dan juga tentang promonya ya teman-teman nanti harga promonya berapa bonusnya berapa apakah akan ada ikut free ongkir nanti ditunggu saja ya teman-teman nah ini pokoknya ada harga spesial dari ketiga unit ini nanti kita jelaskan dulu speknya satu persatu biar kalian ingat lagi ya teman-teman spek dari fixen semi-auto bumbara dan juga FX Impact M3 oke seperti itu kita langsung saja lanjut di videonya berikut ini check it out oke teman-teman yang pertama yaitu adalah unit senapan angin fixen oke fixen ya teman-teman namanya fixen kayak motor ya teman-teman tapi bentuknya agak ramping ya kalau motor fixen itu besar kalau di senapan ini agak ramping fixen ini teman-teman fixen ini diduplikat langsung dari kanada kalau di kanada itu ada variasi yang kebawahnya dan juga serobongnya juga lebih besar lagi ya teman-teman nah ini setidaknya ya hampir mirip lah ya teman-teman ya hampir mirip sedikit ya teman-teman memang ini senapan angin yang pakai tabung belakang yang super enteng sekali beratnya ini kalau pakai teleskop tanpa teleskop ini 5 kg kalau tanpa pakai teleskop ini bisa 4 kg nah ini untuk sekelas senapan angin bocap nah ini lumayan enteng sekali ya teman-teman nah ini unit senapan angin fixen nah fixen ini dia menggunakan laras spesial dari CVS Odor panjang larasnya ini kurang lebih ini 60 cm jar ideal bisa 70 meter lebih tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman pokoknya kalau yang udah lihat video tes akurasi dari fixen ini wah pasti kalian udah lihat yang viral dulu menembak buah kelapa ya teman-teman mantep banget meskipun kelihatan besar ini besar ini bukan laras ya teman-teman tapi serobong untuk larasnya dia masih menggunakan laras kaliber 4,5 mm untuk peluru yang cocok ini tertera ini pakenya peluru Hercules yang beratnya 13,6 gr jadi ini buat big game ini oke sekali soalnya fixen ini memang diterbitkan buat big game ya teman-teman anginnya memang lumayan boros jadi buat pemula jangan coba-coba pakai fixen soalnya ini memang anginnya super-super agak boros tapi untuk powernya buat big game terjamin sekali ya teman-teman mantep banget kan nah ini bukan termasuk predator memang namanya fixen aja ya teman-teman fixen pakai laras spesial dari CV Asodler peluru yang cocok pakenya peluru Hercules ya teman-teman beratnya yang 13,6 grain ini panjang laras kurang lebih 60 cm perawatan laras seperti biasa kalau udah cocoknya Hercules ya pakai Hercules terus jangan digontak-ganti untuk peluru tes lainnya kalau perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman biar kalau ada bekas-bekas peluru di dalam itu biar bisa keluar alurnya jadi bersih akurasinya bisa membaik kembali oke mantep seperti itu ya teman-teman kalau luar larasnya ini udah dilindungi dengan serobong ini serobongnya pakai serobong OD38 nah ini lebih 60 cm ya teman-teman nanti ditambahin lagi bisa pakai perdam juga ya teman-teman perdamnya juga pakai perdam OD38 jadi perdam super senyap dari CV Asodler oke seperti itu ya teman-teman nah ini paketnya serobong OD38 nah untuk chambernya teman-teman untuk chambernya ini bukan pakai chamber tumpuk tapi ini udah pakai chamber monolet dari band Dural Seri 7 pembuatan ini CNC ya teman-teman nah ini untuk bandnya dari Dural Seri 7 pembuatan sudah CNC ya mantep banget tarikannya udah pakai tarikan seat lever kalau AFC nah itu teman-teman dia tidak bisa pakai magazine kalau Fixen ini bisa pakai magazine ya teman-teman jadi ini bisa pakai single suit bisa juga pakai magazine mantep sekali ya teman-teman untuk triggernya dia pakai trigger klasik udah ada safety trigger di chamber kalau dorong ke depan dia otomatis kunci kalau ke belakang dia normal lagi oke seperti itu ya teman-teman untuk setelan power dari Fixen ini setelan power ada di dalam jadi memang harus buka tabnya dulu nah nanti di dalam itu baru ada kelihatan setelan powernya tapi meskipun di setel agak irit ya memang lumayan boros lah ya teman-teman soalnya ini memang menggunakan tabung kecil tabung 300 cc ya teman-teman jadi dia memang agak endeng ya soalnya pakainya tabung 300 cc diganti 500 cc ini tidak bisa teman-teman jadi untuk dreadnya udah beda ya nah untuk spesialnya lagi dari Fixen ini dia udah pakai tabung kenokdon jadi melepas tabung tanpa mengurangi angin jadi ini juga bisa jadi kalau ada kebocoran dari segi falupnya atau apa ya teman-teman nah kalau ngisi kalau angin sampai 0 nah itu dia biasanya ngobos dari laras ya teman-teman solusinya yang pertama kalian bisa copot tabungnya diisi sendiri tabungnya nah itu bisa ngisi sampai penuh 2500 cc lalu dipasangkan lagi nah itu bisa ya teman-teman enaknya pakai kenokdon itu seperti itu teman-teman jadi diisi anginnya ya teman-teman kalau bocor dari laras tabungnya dicopot lalu diisi sama pakai pompa pcp itu bisa ya teman-teman jadi isinya lebih gampang oke seperti itu ya teman-teman jadi ini tabungnya udah pakai tabung kenokdon oke itu sedikit cepek dari unit senapan angin fiction ini oke untuk harganya teman-teman untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 4.450.000 rupiah saja kalian dapat bonus tas tali sadang gantungan peluru-peluru tes packaging per dam sama STKS tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah saja Papua NTT sama Maluku ya teman-teman untuk 3 wilayah tersebut nanti dapat subsidi untuk ongkirnya ya kalau beli paket full set ini cukup menjadi 5.500.000 rupiah saja kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop spek ukuran 312 x 40 free peluru satu kaleng yang cocok dan tentunya udah free ongkir ya teman-teman kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku untuk 3 wilayah tersebut nanti dapat subsidi untuk ongkirnya nah ini teleskopnya kita udah kasih spek jadi teleskop yang bagus disini ya teman-teman mantep banget untuk rail teleskopnya ini pakai rail teleskop dikat ini jadi kalau kalian beli full set nanti kita setelin teleskopnya dari sini dan juga dapat rail mounting yang pikat ini oke seperti itu itu dia untuk harga dari unit senapan angin fixen ini langsung lanjut kita ke unit selanjutnya oke yang selanjutnya yang pada pengen semi auto ya teman-teman nah ini bisa auto ya teman-teman tapi semi kalau semi auto itu biasanya dari angin 2700-2800 nah itu sampai 2000 dia bisa semi auto kalau 2000 kalau 2000 ke bawah nah itu paketnya manual makanya disebut semi auto gak bisa full auto sampai habis untuk anginnya nah itu ya teman-teman makanya namanya semi auto ya teman-teman nah itu dari 2700-2800 nah itu bisa semi autonya itu sampai angin 2000 kalau 2000 ke bawah dia paketnya yang manual oke jadi kalau pakai manual habis ditarik nah itu ditaruh ke bawah teman-teman jadi kalau pengen semi auto taruhlah di atas saja kalau pengen manual tinggal di arahkan ke bawah habis ditarik terus diarahkan ke bawah kalau masih di atas nah nanti paketnya masih semi auto seperti itu ya teman-teman nah untuk semi auto bumbara ini dia larasnya ini panjangnya kurang lebih ini ya 50 cm ya teman-teman untuk semi auto kalau pakai laras panjang nah itu tidak stabil lagi untuk akurasinya ya teman-teman makanya ini paketnya laras pendek semi auto ini buat long range ini kurang cocok ya teman-teman memang buat bikin jarak 30 meteran saja ya teman-teman nah memang lumayan mahal banget untuk harganya tapi semi auto ini ya buat para gimana ya para kolektor-kolektor senapan ya teman-teman yang pecinta senapan angin yang buat olahraga di rumah nah ini cocoknya pakai semi auto ya teman-teman nah itu bisa dites di jarak 30 meteran nah teman-teman pakai semi auto ini larasnya pakai laras pendek laras panjang kurang lebih 50 cm seperti itu ya teman-teman untuk pelurunya yang cocok ini paketnya roket roket itu kayak slug ya teman-teman nah ini biasanya kita tes paketnya roket yang agak berat soalnya semi auto kalau tidak pakai peluru yang berat ya dia akan terombang ambing untuk akurasinya dan mengakibatkan kalau pengen lihat akurasinya ada di video sebelum ini kalau beli unit semi auto lihat dulu untuk presentasi dan juga akurasinya terlebih dahulu ya teman-teman ada di video sebelum ini juga sudah kita tes untuk akurasinya oke seperti itu perawatan laras seperti biasa kalau sudah pakai cocoknya pakai roket ya pakai roket terus jangan diganti-ganti untuk peluru-peluru lainnya oke seperti itu ya teman-teman nah untuk tabungnya ini tabungnya juga pakai tabung yang kecil tabung 360 cc ya teman-teman nah ini lumayan panjang untuk tabungnya tabungnya ini pakai tabung 360 cc oke mantap sekali ya teman-teman untuk semi auto buat semi autonya paling habis 2 magajin atau ya 2 magajin kurang lah ya teman-teman kalau pakai semi autonya ya seperti itu kalau memang tidak bisa muat banyak untuk jumlah tembakannya ya teman-teman untuk semi auto tidak seperti senapan api yang bisa otomatis full otomatis kayak K47 itu tidak bisa ya teman-teman nah ini memang semi auto dari angin 2700 kalau sudah 2000 nah itu tidak bisa auto lagi jadi kalian pakai yang manual seperti itu ya teman-teman nah ini tabungnya menggunakan tabung 360 cc oke mantap seperti itu ya teman-teman nah untuk chambernya teman-teman untuk chambernya dia menggunakan chamber monolet dari bandural seri 7 juga ya teman-teman pembuatan juga termasuk CNC ini pembuatan CNC dalemannya tapi masih menggunakan daleman baja soalnya dia yang kuat pakai daleman baja ya teman-teman nah ini chambernya pakai chamber monolet dari bandural seri 7 dalemannya pakai daleman baja pembuatan udah CNC juga mantep banget ya teman-teman nah untuk tarikannya ini kayak tarikan gradle seperti biasa ya teman-teman nah ini kalau di atas ada tulisannya SA semi auto jadi kalau habis ditarik nah ditaruh di atas seperti ini dia akan semi auto semi auto otomatis langsung nembak-nembak sendiri ya teman-teman nah kalau pengen manual tinggal diarahkan saja ke bawah ini ada tulisan M manual oke seperti itu ya teman-teman untuk popernya ini belum popernya ini masih menggunakan poper wajah mundur ya teman-teman pakai poper cangkul juga untuk setelan power ya maka ada setelan powernya untuk semi auto ini ya teman-teman ya setelannya seperti ini dari pengrajinnya oke seperti itu ya teman-teman untuk panometer juga ada nah ini manometernya biar lihat tekanan angin masih berapa nah ini manometernya ada di sebelah kiri untuk pengisian anginnya dia ada di sebelah kanan menggunakan mini kupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya oke mantap seperti itu untuk harganya semi auto ini kalau pengen beli unitnya aja harganya cukup 5 juta 300 kalian dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru-peluru tes bagajian per dam sama STKS tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman untuk 3 wilayah tersebut nanti dapat subsidi ongkirnya nanti dapat subsidi ongkir ya memang ongkirnya agak diringankan kalau beli paket full set ini cukup menjadi 6 juta 350 ribu rupiah saja kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop sepaik ukuran 12 x 50 free peluru satu kalian yang cocok dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah saja Papua NTT sama Maluku oke ya teman-teman kalau beli unitnya aja 5 juta 300 kalau beli paket full set cukup menjadi 6 juta 350 ribu rupiah saja nah semi auto yang ready di CVS Odor yaitu semi auto bumbara ini oke lanjut kita ke unit selanjutnya oke selanjutnya ya teman-teman yaitu adalah FX Impact M3 nah ini kesukaan para dealers yang pengen akurasi jarak jauh ya teman-teman ini enaknya pakai FX Impact M3 ini ya teman-teman nah ini FX Impact M3 kenapa kok enak buat jarak jauh nah ini larasnya panjangnya kurang lebih ini 65 lanjut kurang lebih 65 cm ya teman-teman nah dan terus untuk unit FX Impact M3 ini dia udah ditambahin lagi ada power plenum di belakang sini ya teman-teman nah ini ada power plenumnya jadi suaranya memang tidak keras tapi akurasinya bisa sampai jauh ya teman-teman dan ditambahin lagi dengan adanya regulator jadi anginnya keluarnya bisa stabil ya teman-teman nah ini ditambahin lagi ada regulator di antara sambungan chamber ini oke ya teman-teman ditambahinnya ini ada regulatornya lagi ada regulnya dan tentunya ada tambahan ini power plenumnya makanya dia buat jarak 70-80 meter lebih ini masih oke sekali tergantung skill anda semuanya pokoknya ya teman-teman untuk perhatian efek Impact M3 ini yang khusus pemula ya kalau udah pagang senapan angin udah lama pasti tahu ya teman-teman tentang efek Impact kalau yang masih pemula wah bocor sedikit udah panik ya teman-teman nah untuk efek Impact M3 ini memang bentuknya agak rumit tapi memang spesial untuk unit ini ya teman-teman untuk magazinenya juga pakai magazine yang bisa 20 round ya ini magazinenya di belakang sini bisa 20 round untuk setelan power ada di sini ya teman-teman tinggal diputer saja nah ini tinggal diputer puter saja ya teman-teman tergantung kesukaan kalian untuk powernya untuk tabungnya ini menggunakan tabung 500 cc ini juga udah pakai knockdown ya teman-teman ini juga udah pakai knockdown jadi bisa copot anginnya tanpa mengurangi anginnya ya teman-teman ini juga udah bisa pakai knockdown nah pada waktu ngisi angin ya teman-teman jangan dari bawah sini tapi dari yang diregul ini ya teman-teman kalau dari bawah ngisinya nanti di power plenumnya saja tidak ke tabung depan dan power plenumnya nanti akan meletus nah hasilnya cepat jadi mengakibatkan kebocoran ya teman-teman nah kalau ngisinya dari depan sini semua terisi power plenumnya terus tabungnya ini juga terisi jadi lihat patokannya kalau waktu ngisi efek impact m3 nah itu diregulnya ini ya teman-teman nah ini 2000 kalau strip di tengah kecil ini nah itu 2500 ya teman-teman jadi ngisinya 2500 ya atau sampai hampir 3000 pun juga bisa untuk kedua manometer ini ini outputnya teman-teman nah ini outputnya memang outputnya tinggi-tinggi ini teman-teman bisa 2000 nah kemarin itu dulu ada yang komplain ini kok sampai anginnya hampir penuh mas outputnya seharusnya itu dibawah 2000 ya memang setelan dari tim produksi nah itu memang outputnya tinggi-tinggi kalau pengen output di setel juga bisa kalau kalian bisa ya teman-teman nah itu di setel lagi outputnya pun juga bisa 1800 biasanya tapi dari sini memang outputnya tinggi-tinggi jadi jangan kaget ya teman-teman outputnya memang tinggi-tinggi oke seperti itu ya teman-teman nah ini bentuknya efek impact yang gak tau ini kok larasnya laras pendek padahal laras dari depan sini sampai di belakang sini ya teman-teman jadi bukan laras pendek ini oke seperti itu itu sedikit penjelasan dari efek impact M3 ini oke untuk harganya teman-teman untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 7.800.000 rupiah saja kalian dapat tambahan bonus tas tali sedang ganteng peluru-peluru tes mengajikan perdam sama STKS dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku kalau beli paket full set ini cukup menjadi 9 juta rupiah saja kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran kok teleskop gamu sorry teleskop sepik ukuran 312 x 40 free plurus satu kalengnya yang cocok dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku harganya full set cukup 9 juta rupiah saja kalau pengen efek impact M3 yang ori dari luar negeri harganya bisa ratusan juta ya teman-teman nah ini kalian dapat yang memang bukan ori dari luar negeri ya memang hampir mirip dengan unitnya ini oke seperti itu itu dia sedikit penjelasan dari unit senapan angin efek impact M3 ini terima kasih seperti itu oke teman-teman itu dia sedikit penjelasan dari ketiga unit ini yang memang fenomenal di CVA sodor ya teman-teman yang memang ada yang buat big game saja ada yang basah buat long ray bisa buat big game ya seperti itu itu dia harga dari ketiga unit ini yang kemarin belum kita update stock soalnya pada tanya ada yang senapan tabu belakang ada unitnya fixen ada semi auto semi auto juga ada unitnya semi auto bumbara efek impact tentunya pun juga ada efek impact M3 untuk larasnya ini mereknya efek impact ini mereknya efek impact sendiri teman-teman bisa kalian buka kalau kalian pesan ya teman-teman nah itu mereknya efek impact juga untuk larasnya oke seperti itu terima kasih buat teman-teman CVS Odor yang sudah menyimpan video ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya seperti itu terima kasih saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah salam setelah salam setelah dari CVS Odor toko senapani terbesar kedua di Indonesia ingat saya napan angin ingat CVS Odor selamat menikmati